Tuhan tujukan bagi kami Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Biarlah siang hari ini Tuhan Kami menghadap Engkau Dengan rasa syukur kami Dan rasa hormat kami akan takut akan Engkau Maria Yesus Dan biarlah kami menyebang Karewan segenap hati kami Rohan kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami Bahkan Engkau mengurangi kami Allah yang hidup Engkau mendatangi Setiap pribadi lepas pribadi Ya Tuhan Mari engkau penuhi mereka Tuhan terima kasih Untuk segala kemurahan Kepul sebentar Tuhan Ketika sama-sama kembali Kembali dengan firman Tuhan Mari Tuhan berkaitan Yang menjadi masalah bagi saya adalah Orang-orang yang menyerang Karena saya tahu mereka berhadapan langsung dengan polisi Dan mereka sudah berusaha rumah saya Mereka berusaha dengan musik saya Mereka sudah menyebabkan bagaimana terobat kami Ketakutan di karyalan Itu malah tidak ditangkap sama sekali Justru kami Yang tidak tahu apa-apa Yang tidak melakukan apa-apa Yang menjadi kewakbat Malah kami menjadi tersangka Nah itu yang menjadi keberatan saya Sampai ketika Saya sempat berargumen dengan pihak kepolisian Untuk mereka 4 jam ke 2 Saya ditemukan sebagai tersangka Mereka mengatakan bahwa saya membuat kerometan ke izin Sehingga saya salahkan Saya sudah jelaskan bahwa Saya tidak membuat keramaian Atau pesta umum di jalan Jadi saya biasa tidak punya Tidak perlu membuat di izin Saya sudah jelaskan Bahwa kami organisasi yang diakui oleh Departemen Agama Tiba satu titik Dimana mereka Ibu Yiza Memanggir stafinya Dan dia mengeluarkan surat Dan isi pernyataannya Bahwa kami harus menutup semua tempat ibarat kami Dan apabila Kami tidak menutup ibarat kami Dan menutup semua kegiatan kami Maka Dia mengatakan kami Pendat tidak bertanjol Kalau terjadi apa-apa Nah bagi kami itu Menurut kami itu lucu Mestinya Pemda itu memberikan jaminan Memberikan semacam solusi Bukan malah menutup Karena bagaimanapun kami Warga Banda aja Dan akhirnya Di sidang itu Kami Saya kembali di Dakwa Atas Tindak Pindah Daringan Yaitu Buat orang-orang yang Mereka Tempat izin Jadi Ada sedikit yang lain Menurut saya Karena Besaran dendai Ditetapkan oleh Hakim waktu itu 500 ribu Padahal undang-undang tidak Demikian mungkin hanya Berapa Kalau saya tidak salah 2 ribu saja Dan diambil keputusan Pengadilan Maka Hakim putuskan Saya sumber 500 ribu Saat ini kami Terpibadah Jadi setelah Daripada Kami dipanggil Dari Pemda Kami terpibadah Tapi dengan Ketengalan Curi-curi Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Karena ini kami Menyewa Pada tempat-tempat Yang di kota Bapaknya Mereka mengizinkan Untuk memakai Fasilitas yang Dutupan Meski Ibadah Saya berharap ke depan Biarlah Kita masing-masing Diberikan kebebasan Jadi Saya pikir Bukan hanya Masalah toleransi Tapi Bagaimana kita Membentikan kebebasan Kepada orang lain Untuk Menjalankan Dan mencari Tuhannya Karena kami pribadi Maka ini kan Sebagai sesuatu Haknya individual Dia dengan Tuhannya Artinya tidak Boleh ada orang lain Yang disitu Untuk membatasinya Karena bagi kami Walaupun mungkin Kami tidak beribadah Di suatu tempatnya Khusus Bagi kami Kami terberibadah Karena ini Masalah hati kami Itu datang Beratuhan Jadi Biaran kami Tumpang Sehingga biarlah Dalam perudan Daud ini Mungkin Sari-sari Dibu bisa Dapat Dia yang benar Sehingga kami Tanggalah yang Merasa Tersampingkan Mungkin dapat Di Diakan kembali Diakan kembali Tersampingkan 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 Tersampingkan